Ada dua pembicara kita, yaitu Pak Aswi Warman dan seorang dari generasi muda, Dia Kartika, yang biasa dipanggil Kathy. Pak Aswi, silakan. Iya, selamat malam. Saya akan minta tolong di share screen, biar lebih cepat penjelasan saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang perkembangan yang terbaru di Indonesia. Ada dua hal. Pada hari HAM, Presiden Jokowi itu berpidato secara virtual di depan Komnas HAM. Nah, di dalam pidatonya dia mengatakan, melalui Menkopulkam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan. Yang hasilnya bisa diterima semua pihak, serta bisa diterima dunia internasional. Saya ingin garis bawahi lagi dua kata kunci di sini, diterima semua pihak, dan yang kedua diterima dunia internasional. Mungkin diterima dunia internasional itu lebih mudah penjelasannya. Tetapi, apa yang dimasukkan dengan Presiden Jokowi, diterima oleh semua pihak. Saya ingin juga mengingatkan kembali setelah simposium 65 pada tahun 2015, ada pertemuan Gubernur Lemhanas, Agus Wijoyo, dengan para korban, dan saya ikut di situ. Dan Agus Wijoyo itu mengatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo ini tidak mempunyai masalah dengan masa lalu. Beliau akan bisa menyelesaikannya dengan tanpa beban, asal diberikan peluang, sehingga beliau dengan nyaman bisa mengambil keputusan. Dan ini sudah dibuktikan oleh Jokowi di dalam menentukan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. sesuatu keputusan yang tidak berhasil itu dari Presiden Habibi sampai kepada Presiden SBY. Ketika SBY akan menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, ada surat terbuka dari seorang tokoh Islam, AN Fatwa, sehingga itu tidak jadi. Dan kenapa Jokowi itu bisa dengan mudah? Karena usulan untuk menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila ini disampaikan oleh PBNU pada bulan Mei tahun 2016. Sehingga satu bulan kemudian, 1 Juni tahun 2016, 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Kenapa PBNU mengusulkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila? Karena beberapa bulan sebelumnya, Presiden Jokowi menetapkan hari santri adalah jatuh pada tanggal 22 Oktober tahun, 22 Oktober. 22 Oktober tahun 1945 adalah hari patwa dan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh K.H. Asim Ashari di Surabaya, yang mengatakan bahwa wajib hukumnya bagi orang Islam untuk membela negara. Dan inilah yang antara lain mendorong semangat are-are Surabaya itu untuk berjuang pada tahun 1945. Dan tanggal 22 Oktober itu yang dijadikan oleh Presiden Jokowi sebagai hari santri. Dan kemudian kita tahu beberapa bulan sesudah itu, PBNU mengusulkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Dan karena yang mengusulkannya itu adalah ormas Islam terbesar di Indonesia, Presiden Jokowi dengan nyaman mengambil keputusan itu. Sesuatu yang tidak berhasil dilakukan oleh Presiden-Presiden sebelumnya. Nah, berikutnya. Hal yang lain yang perkembangan yang baru juga di Indonesia adalah slide yang berikutnya. Rudi Mastura. Rudi Mastura ini adalah wali kota Palu, dua kali menjadi wali kota. Dan ketika dia menjadi wali kota Palu, dia adalah satu-satunya wali kota yang membuat peraturan wali kota yang meminta maaf kepada korban 65 dan memberikan santunan kesehatan kepada mereka. Nah, di dalam pemilihan pilkada tanggal 9 Desember yang lalu, jadi dua hari yang lalu, Rudi Mastura itu menjadi calon gubernur Sulawesi Tengah. Dan sampai saat ini, dia mendapat suara yang terbanyak. Mudah-mudahan dia bisa menjadi gubernur Sulawesi Tengah. Nah, persoalannya, apakah dia berani melakukan, mengeluarkan keputusan yang sama ketika dia menjadi wali kota Palu? Selanjutnya. Ini tulisan saya waktu orasi Prof. Riset di LIPI, bahwa menurut saya korban 65 itu bisa dibagi menjadi tujuh kategori. Pembagian tujuh kategori ini untuk memudahkan, menurut saya, memilah-milah, sehingga ada yang bisa diselesaikan lebih dahulu. Nah, yang pertama ada enam orang jenderal dan satu perwira yang menjadi korban. Dan kemudian sesudah itu Presiden Soekarno, yang kekuasaannya secara bertahap itu diambil. Dan kemudian yang ketiga, terbunuhnya 5.000 orang sesudah 1 Oktober tahun 65. Dan berikutnya eksil di luar negeri. Dan yang kelima adalah orang-orang Tionghoa di Indonesia yang diwajibkan untuk mengganti kewarganegaraan dan mengalami diskriminasi. Dan tidak diperbolehkan mempertunjukkan segala sesuatu yang berbau Cina atau Tionghoa. Dan kemudian yang keenam, itu pembuangan ke Pulau Buru tahun 1969 sampai tahun 1979. Dan yang ketujuh, stigma dan diskriminasi terhadap penyintas dan keluarganya. Saya melihat bahwa yang nomor satu itu sudah diselesaikan. Persoalan enam jenderal dan satu perwira itu sudah diadili di Mahmiluk. Mereka-mereka yang menjadi pelakunya. Untuk Presiden Soekarno juga sudah dilakukan penyelesaiannya. Yang terakhir itu menyangkut tab MPRS nomor 33 tahun 1967. Di dalam tab MPRS nomor 33 tahun 1967 itu yang berisi pengalihan, penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno. Itu ada konsiderannya yang mengatakan bahwa Presiden Soekarno itu membantu gerakan 30 September. Nah, persoalannya adalah bahwa tab MPRS itu tidak bisa dialihkan kembali, dicabut. Karena kekuasaan tidak bisa dikembalikan kepada Soekarno. Tetapi yang menjadi persoalan adalah tab atau konsideran menimbangnya itu. Nah, ini diselesaikan oleh pada masa pemerintahan Jokowi dengan mengangkat kembali Soekarno itu sebagai pahlawan nasional. Nah, kalau pahlawan nasional tentulah dia tidak mempunyai masalah hukum. Nah, kemudian terbunuhnya 5.000 orang. Ini yang sangat sulit untuk diselesaikan karena menyangkut organisasi militer yang melakukan. Tetapi juga melibatkan juga orang-orang sipil di sini. Dan oleh sebab itu, mengenai masalah Tionghoa itu sudah ada perbaikan-perbaikan dalam undang-undang mengenai keluarga negaraan dan juga undang-undang kependudukan. Nah, yang menurut pandangan saya yang seharusnya bisa diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi ini adalah eksil. Dan kemudian yang kedua ada pembuangan ke Pulau Buru. Nah, dalam pandangan saya, dua kasus ini siokianya bisa diselesaikan. Eksil itu menurut saya itu sangat mudah bagi Presiden Jokowi itu dengan meminta maaf. Tidak sekedar menyesalkan atau regret, tetapi meminta maaf. Meminta maaf kepada orang-orang yang sudah dicabut ke warga negaraannya, yang sudah mengalami apa yang sudah disampaikan tadi, penderitaan baik bagi mereka di sini maupun juga bagi keluarganya di Indonesia. Dan yang kedua, kasus Pulau Buru itu kasus yang tidak melibatkan masyarakat. Ini adalah murni kebijakan negara. Nah, kesalahan negara melakukan kebijakan itu, ya, yukianya dilakukan rehabilitasi terhadap mereka. Walaupun saya tidak tahu, sekarang jumlah orang-orang yang mengalami pembuangan ke Pulau Buru itu tinggal berah bagi itu sekarang. Kemudian seterusnya, slide yang berikutnya. Ada perkembangan yang baru ketika Menko Polkam itu dijabat oleh Mahfud MD. Dia mengatakan bahwa undang-undang KKR itu memang sudah dibuat pada tahun 2004. Tetapi, pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Jimli Asidiki itu menelitum, membubarkan atau memandulkan undang-undang itu, dan kemudian dilakukan sebetulnya perbaikan atau pembuatan kembali oleh Kementerian Hukum dan HAM, tetapi tidak pernah sampai ke DPR. Nah, kenyataannya juga, di dalam prolegnas yang baru ini, rencana undang-undang KKR itu juga tidak termasuk. Tetapi, saya berpandangan, kalau memang Menko Polkam, Mahfud MD itu bersedia untuk membuat kembali undang-undang KKR itu, menurut saya itu bisa dilakukan dengan tidak terlampau sulit karena undang-undang itu sudah ada, diperbaiki, dan kemudian demikian juga orang-orang yang dulu pernah melamar untuk menjadi komisionernya itu, bisa ditawarkan kembali untuk menjadi anggota dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini. Jadi, patokannya jangan mulai dari nol lagi, tetapi memperbaiki undang-undangnya yang dulu dimakzulkan atau dimandulkan oleh MK, dan kemudian juga tidak perlu lagi pemilihan komisionernya, karena pemilihan itu sudah-sudah ada, walaupun kemudian tinggal dikurangi jumlahnya yang dibutuhkan untuk menjadi komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini secara nasional itu perlu, karena itu menjadi patokan atau pegangan juga untuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua. Untuk Aceh itu sudah berjalan, walaupun menurut hemat saya tidak memuaskan, tetapi saya berpandangan di samping hal yang lain mengenai Papua, tapi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua itu juga perlu dibentuk. Dan pegangannya atau cantolannya adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bersifat nasional. Terus, itu slide yang terakhir ya. Dan saya mengatakan bahwa stigma ataupun terhadap kelompok 65 ini dan keluarganya itu masih terjadi sampai sekarang. Saya berpengalaman saya, ini menulis sebuah tulisan yang menyangkut juga Suchen Marching. Jadi, saya atau kami, beberapa orang penulis buku Kompas, itu akan menerbitkan buku bulan Desember ini. Buku In Memoriam, seorang yang bernama Aji Chen Brotokusumo, yang usianya seusia dengan Suchen Marching, yang juga Tionghoa, dan kesamaannya juga ada keluarganya yang terlibat ditangkap sesudah peristiwa 65 gitu. Nah, saya Aji Chen ini menarik karena dia baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Dia terpilih menjadi anggota DPRD dari Tangerang Selatan, mewakili PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Dan dia meninggal ketika sedang menyelidiki kasus korupsi. Ada bendungan di Tangerang Selatan itu yang bobol, dan dia menganggap bahwa bobolnya bendungan itu karena ada korupsi. Dan dia meninggal ketika sedang menyelidiki itu pada bulan Juni yang lalu. Nah, kami menulis buku tentang Aji Chen ini, dan saya membandingkan Aji Chen ini dengan Suchen. Dua-duanya seusia. Nah, tetapi kemudian, dari pihak keluarga ketika buku ini sudah selesai daminya, tulisan saya itu ditolak. Halo? Iya. Tulisan saya itu ditolak. Mereka berkeberatan untuk menulis bahwa Aji Chen itu yang mengatakan bahwa orang tuanya itu ditahan setelah tahun 65. Mereka mengatakan supaya kalimat itu dihapus. Saya katakan, kalau itu dihapus, tidak ada hubungannya lagi dengan Suchen. Saya menulis tentang Suchen itu tidak relevan di dalam buku ini, kalau tidak ada persamaannya dengan Aji Chen berotokosumo. Nah, setelah perdebatan yang pada saat buku itu akan dicetak, akhirnya ada kalimat-kalimat yang masih harus saya kurangi, akhirnya buku itu juga mudah-mudahan akan terbit beberapa hari lagi. Jadi, tulisan saya itu perbandingan antara Aji Chen dengan Suchen Marsing. Terima kasih. Terima kasih Pak Aswi. Banyak sekali, saya sendiri sudah banyak sekali pertanyaan yang menyesat-nyesat di kepala. Dan saya kira para pendengar, tekan-tekan juga sudah banyak pertanyaan untuk Pak Aswi. Tapi ditahan dulu, karena kita akan mendengarkan dulu cerita dari Kety. Silahkan Kety. Baik, terima kasih Bu Prida. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang bersedia mendengarkan mungkin cerita saya. Terhormat sekali bisa bicara di depan teman-teman dan juga Bapak-Ibu sekalian. Dan mungkin sebelumnya saya salam hormat dulu kepada Pak Sungkono juga, Bu Aminah. Dulu sempat kami berjumpa waktu saya masih kuliah di Belanda, sempat datang beberapa kali ke pertemuan Dian dan PPI juga. Mungkin kalau Pak Sungkono dan Bu Aminah masih ingat dengan saya. Mungkin kalau tadi Pak Aswi sudah memaparkan dengan presentasi, saya karena waktunya sedikit, jadi saya menceritakan saja bagaimana pengamatan saya. Mungkin kalau dari Pak Aswi lebih banyak secara struktur, begitu secara struktural dari pemerintah, entah upaya-upaya yang kemudian ke depannya seperti apa. Mungkin kalau dari saya yang bisa lebih saya bagikan dalam pertemuan kali ini, itu lebih ke upaya-upaya di akar rumput gitu, terutama di generasi muda. Yang kebetulan saya juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Tadi Ibu Frida sempat bilang, saya dulu sempat di IPP65, ya memang saya waktu itu sempat ikut di situ, dan sempat ada polemik juga sedikit ya waktu itu, ketika mahasiswa-mahasiswa ada yang sebenarnya sudah mendaftar begitu untuk menjadi relawan, tiba-tiba ada telpon gitu dari KBRI, dan akhirnya satu persatu mulai mundur. Ada yang bilang karena memang keluarganya kebetulan ada kaitan dengan milter, jadi dia agak tidak enak dengan keluarga. Ada juga yang memang merasa kalau beasiswanya adalah beasiswa negara, jadi dia merasa harus lebih berhati-hati begitu. Tapi memang waktu itu sempat ada semacam dinamika sedikit gitu. Tapi saya rasa itu tidak terlalu berpengaruh ke jalannya acara, karena acara kita berjalan dengan lancar, bantuan, maksudnya relawan dari mahasiswa, dari negara-negara lain, dari Praktik, juga banyak yang hadir. Jadi mungkin memang ada stigma yang saat itu berjalan juga, atau ada di benak teman-teman mahasiswa, terutama yang masih ragu-ragu, yang masih hanya ingin tahu gitu. Tapi di sisi lain juga teman-teman banyak juga yang mungkin fokusnya tidak ke, fokus studinya atau fokus interestnya bukan di 65, juga jadi tertarik gitu. Karena mungkin saya tidak tahu kalau teman-teman di E-Watch 65 juga tahu, ada diskusi juga yang dilakukan PPI pada saat itu, untuk membahas sebenarnya IPT ini, IPT 65 itu seperti apa, kedudukan hukumnya seperti apa, apakah advokasinya bisa berjalan, dan lalu menggugah pemerintah Indonesia pada saat itu, misalnya itu akan efektif atau tidak gitu. Jadi itu ada diskusi-diskusi itu di luar dari IPT 65 sendiri gitu. Mungkin itu jadi satu hal yang juga akhirnya membuat banyak anak-anak mahasiswa di Belanda, mungkin khususnya, ingin lebih tahu gitu tentang sejarah alternatif. Upaya-upaya anak-anak juga saya lihat juga di Ingat 65. Bagi yang familiar dengan Ingat 65 ini adalah sebenarnya inisiatif yang dilakukan oleh sekelompok jurnalis. Saya sendiri bukan bagian, bukan foundernya gitu, saya hanya menjadi relawan juga di Ingat 65. Tapi Ingat 65 ini berupaya untuk membuat ruang gitu, untuk anak-anak muda yang mungkin hidupnya sedikit banyak terpengaruh dengan peristiwa itu gitu. Hidupnya secara personal ataupun komunitasnya gitu. Jadi memang tujuannya adalah merekam ingatan-ingatan teman-teman gitu, mungkin generasi ketiga ya, generasi ketiga. Bagaimana itu lalu berdampak ke mereka bahkan sampai Pasca Reformasi, sampai hari ini gitu. Jadi itu beberapa upaya yang sempat dilakukan. Kita memang sempat aktif sekali 2018, kalau nggak salah, 2018-2019. Tapi mungkin ini juga berkaitan dengan Indonesia secara umum ya, ketika 2019 itu isu PKI naiknya juga jadi salah satu yang paling santer terdengar, selain isu LGBT gitu. Jadi kami waktu itu sempat juga ada dinamika tertentu gitu, jadi kami harus mengurangi aktivitas sedikit. Dan kalau sekarang masih ada, tapi kami lebih fokus, banyak yang fokus ke acara-acara, maksudnya kesibukan kami masing-masing gitu. Jadi sampai sekarang kami masih ada, tapi tidak seaktif dulu gitu. Itu mungkin dari ingat 65. Selain itu juga sebenarnya ada juga sekelompok anak-anak muda, akademisi muda begitu, banyak yang sejarawan, tapi banyak juga yang ekososial, politik secara umum. Ini baru-baru ini bergabung dan difasilitasi juga oleh Mbak Sri Ayu Wahyu Ningrum gitu. Untuk, kita punya WhatsApp group, dan di situ kami diskusi gitu, saling update terkait studi-studi terbaru, terkait 65. Waktu itu pernah ada diskusi dengan Mbak Grace, dengan Pak Romobas juga pernah gitu. Dan itu disambut antusiasme yang cukup luar biasa gitu. Kami sampai ke Walhan waktu itu, 300-an lebih kalau tidak salah yang hadir. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya mungkin generasi muda sekarang itu sangat haus informasi, sangat ingin mendengar terutama langsung dari Bapak Ibu sekalian yang mengalami begitu. Untuk saling sharing, untuk mengetahui sebenarnya sejarah yang sesungguhnya seperti apa gitu. Karena yang mereka dengar hanya dari satu sisi saja gitu. Saya rasa itu inisiatif-inisiatif yang mungkin lebih banyak dilakukan anak muda. Oh iya, ada juga sebenarnya. Sebenarnya banyak sekali. Jadi saya agak mohon maaf kalau melewati waktu 10 menit ini. Karena saya melihat banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan agar isu ini tetap hidup. Agar generasi muda yang semakin lama semakin jauh dari 65 ini tetap terupdate, dan tetap memahami bahwa isunya sebenarnya sangat kompleks. Kemarin juga sempat ada upaya-upaya untuk lebih memainstreamkan isu ini. Misalnya dengan membuat film pendek gitu, dokumenter pendek. Ini dilakukan oleh BBC Indonesia setelah saya bahkan sudah menjadi isu setiap tahun gitu. Dengan jumlah penonton yang lumayan. Jadi ada sekitar 1,5 juta orang di setiap videonya gitu. Kalau Bapak Ibu bisa buka YouTube, nanti langsung aja BBC Indonesia PKI gitu. Memang keywordnya agak sensitif. BBC Indonesia PKI itu nanti akan langsung banyak yang keluar dengan jumlah video yang, maksudnya viewersnya juga cukup banyak. Upaya ini juga dilakukan oleh narasi TV yang juga mencoba untuk melihat gitu bagaimana rekonsiliasi sehari-hari, rekonsiliasi yang dilakukan tidak hanya di Jakarta, tapi di tempat-tempat lain. Di BBC itu melihat rekonsiliasi yang dilakukan beberapa tokoh NU, terutama di Blitar dan di Jogja gitu. Dan yang di Jogja setahu saya itu juga ada dukungan dari teman-teman di UGM. Jadi sudah ada upaya untuk merekam dan mencoba untuk merekonsiliasi, ada upaya-upaya rekonsiliasi sehari-hari yang dilakukan di sana. Di video BBC itu dan di video narasi setahu saya juga meng-capture bagaimana upaya rekonsiliasi di Kupang, yang dilakukan oleh tokoh agama saat ini, yang sekarang sedang menjadi ketua di Gereja Masehi Injili di Timur. Ibu Meriko Limon, sebelumnya beliau itu ayahnya polisi dulu dan ikut menjadi salah satu pelaku. Tapi sekarang dia justru mendorong Gereja untuk melakukan upaya rekonsiliasi. Jadi hal-hal ini sudah dilakukan dan dicoba untuk lebih mainstreamkan, supaya lebih banyak orang yang tahu. Ada satu lagi yang menurut saya menarik, mungkin Bapak Ibu juga tahu tentang Bialita, Dialita Buansuara yang isinya itu banyak yang mungkin dulunya, sebelumnya pernah ditahan karena kasus 65, itu kemarin sempat hadir di salah satu konser musik anak muda gitu, namanya Joyland Festival. Jadi itu upaya yang dilakukan oleh banyak anggota masyarakat sipil di ranah akar rumput gitu, supaya isu ini tetap terjaga dan tidak sampai distorted lagi gitu, sejarahnya gitu. Jadi mungkin kalau dari saya, itu dulu kayaknya saya sudah lebih dari 10 menit, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Pak Aswi mengatakan bahwa untuk para eksil, Jokowi itu sederhana sebetulnya, harus minta maaf. Tidak sederhana, sederhana tapi tidak sederhana sekaligus, karena permintaan maaf dari Presiden, itu tentunya membawa dampak yang lebih besar ya. Tapi saya tidak mau melihat dampaknya pada Presiden dan kedudukan politiknya. Saya sebetulnya ingin bertanya, kalau Jokowi berkuat hati dan berani untuk meminta maaf kepada para penyintas dan korban 65, apakah ini cukup? Sudah kenegaran ya suara saya? Ya. Jadi permintaan maaf itu, apakah menyelesaikan semuanya? Ya tidak gitu. Tetapi permintaan maaf itu saja itu belum tentu akan dikabulkan gitu. Jadi apa namanya itu, persoalan stigma itu akan terus ada. Kenapa? Karena ada yang membutuhkan itu gitu. Karena ada yang membutuhkan memberikan stigma itu. Nah penelitian yang dilakukan, lakukan survei yang dilakukan oleh LSI, bukan LSI ya, tapi Saiful Mujani, dari tahun 2014 sampai tahun 2020, itu mengatakan ada 14 persen yang tetap menganggap bahwa ada bahaya tentang kebangkitan PKI. Nah, bahaya tentang kebangkitan PKI ini disampaikan oleh kelompok-kelompok yang tertentu. Jumlahnya sama, sekitar 14 persen, dan itu dari kelompok pendukung partai tertentu. Sebutlah PKS misalnya, salah satunya. Dan jadi ada kebutuhan, kebutuhan dan jumlahnya ini tetap sekitar 14 persen. Tidak berubah dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Atau 2020 sampai survei itu diadakan kemarin ini. Nah, jadi kebutuhan itu ada. Dan ada kelompok lain yang membutuhkan itu. Jadi ketika ada pembakaran bendera Palu Arit, misalnya ketika itu dikibarkan HTI. Ada bendera HTI yang digibarkan oleh mereka yang membakar gambar-gambar bendera Palu Arit, misalnya. Dan yang ketiga, kelompok yang lain yang berkepentingan dengan itu adalah saya ingin membuktikan bahwa buku yang menurut hemat saya sangat laris belakangan ini adalah buku yang berjudul Banjir Darah. Nah, buku Banjir Darah ini sudah dicetak ratusan ribu dan laris dijual secara online. Nah, buku Banjir Darah ini cerita tentang pembunuhan terhadap Kiai-Kiai sejak dari tahun 1948 sampai tahun 1965. Nah, siapa yang menulis buku ini? Ada dua orang penulisnya. Dan yang satu itu saya membuktikan bahwa ternyata dia adalah pempir redaksi majalah Interen Cendana. Dan yang kedua, ketika Partai Bekarya, partai yang didirikan oleh Tommy Suharto itu diluncurkan, nah, yang membuat press release-nya itu adalah orang itu. Jadi yang menulis, salah satu penulis buku Banjir Darah itu. Jadi ada kaitannya gitu. Tuduhan, ataupun pembuatan buku-buku itu dengan kelompok tertentu. Nah, oleh sebab itu, saya melihat stigma itu tidak akan hilang. Akan selalu ada yang mempertahankan. Oleh sebab itu, perlu dilawan gitu. Cara melawan itu, salah satunya, seperti saya contohkan tadi, ketika saya menulis, misalnya, tentang seorang tokoh muda, Tionghoa, yang membandingkan dengan Sucian Marcing, dan ketika itu ditolak oleh pihak keluarga, maka saya berdebat gitu. Berdebat supaya itu jangan, apa ya, mereka jangan khawatir, dan ini harus dimuat hal itu gitu. Jadi, itu yang perlu dilakukan terus-menerus, sehingga upaya untuk melawan, itu yang perlu dikerjakan. Dan saya juga sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Ingat 65 dan lain-lain tadi, itu sejalan atau dalam kaitannya dengan apa ya, apa yang saya sampaikan gitu. Nah, persoalannya sekarang tadi, bagaimana menjawab saran dari Gubernur Lemhanas, Agus Joyo, bahwa Jokowi itu akan mengambil keputusan, asal dia berada dalam kondisi yang nyaman untuk melakukan itu. Jadi, saya sudah berikan contoh ketika dia memutuskan 1 Juni sebagai Hari Lekor Pancasila. Itu dilakukan dengan mudah, padahal sangat sulit oleh Presiden sebelumnya. Nah, ada kondisi-kondisi supaya Presiden itu bisa mengambil keputusan, dan waktunya tinggal 4 tahun. Di samping itu, yang lain lagi adalah bahwa memang perintah Presiden untuk menuntaskan soalan HAM masa lalu, dan Mahfud MD pun sudah bersedia untuk menghidupkan kembali KKR. Menurut hemat saya, meskipun KKR ini tidak menghukum orang, tetapi sebagai bahan sejarah ini sangat-sangat penting. Itu yang apa namanya, yang perlu kita lakukan. Berangkali itu sementara jawaban saya. Terima kasih. Jawabannya banyak sekali menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Tetapi saya juga jadi ingin tahu bagaimana pendapat Pak David. Terima kasih. Saya jadi bingung kalau ditanya mengenai cara untuk merubah arah dan interpretasi sejarah nasional di Indonesia. Memang suatu sejarah bangsa merupakan hasil dari begitu banyak kekuatan, begitu banyak faktor yang menentukannya. Jadi saya kira proses untuk merubahnya itu akan makan waktu berpuluhan tahun barangkali. Karena sejarah resmi 65 itu memang merupakan satu projek paling mendasar buat orde baru. Jadi itu sudah mempunyai satu akar yang sangat kuat dalam psikologi bangsa barangkali. Tapi saya melihatnya sangat simple barangkali. Saya melihat dalam proses perubahan ini setiap orang yang prihatin itu punya peranan kecil yang bisa mereka lakukan. Jadi untuk seorang mahasiswa itu saya kira mereka bisa mencari sumber informasi sebanyak mungkin. Untuk orang eksil mereka punya kesempatan untuk bercerita sebanyak mungkin kepada teman-teman kepada mahasiswa Indonesia yang datang mau ketemu sama mereka kalau mereka berbakat menulis tulislah. Saya di lemari buku di belakang saya ini ada mungkin sampai puluhan memoir tulisan belakangan ini saya baca salah satu yang memang kata pengantarnya dari Pak Asfi kalau saya tidak salah. Jadi semua langkah yang sebetulnya setiap langkahnya itu satu langkah yang sangat kecil tapi kalau kita melihat itu sebagai salah satu fenomena satu berlapis di atas yang lain entah itu novel puisi entah itu tulisan di majalah atau di mass media atau diskusi dalam Facebook ataupun webinar seperti ini semuanya ikut merubah pendekatan merubah sikap masyarakat terhadap atau mudah-mudahan merubah sikap masyarakat terhadap peristiwa 65 itu dan pengalaman para eksil jadi saya kira kita di tengah-tengah penulisan kembali secara Indonesia secara politik Indonesia dan setiap orang yang ikut dalam webinar kita malam ini sebetulnya mempunyai peranan di dalam proses yang yang maha besar itu terima kasih Pak David boleh boleh saya menambah sesuatu lagi secara singkat saja saya lupa tadi menyebut pentingnya dokumentasi ya betul saya kira orang eksil orang eksil melalui satu proses yang membuatnya sangat sulit untuk membuat dokumentasi dalam proses pindah-pindah dari negara ke negara yang lain membawa kopor dengan membawa foto dengan membawa buku harian dan sebagainya banyak sekali dokumentasi yang hilang dokumen-dokumen mendasar dalam ceritanya itu surat-surat yang mereka terima dari KBRI yang membatalkan warga negara mereka dokumen-dokumen seperti itu kalau bisa dijaga supaya untuk peneliti dan untuk generasi berikut mereka bisa mengakses dokumen itu jadi entah itu dokumentasi seperti perdoi di di Belanda atau arsip-arsip pribadi yang bisa diserahkan oleh keluarga kepada dokumentasi mestinya ada suatu dokumentasi nasional supaya supaya bahan-bahan itu jangan sampai hilang karena kalau orangnya sudah tidak ada paling sedikit dokumentasi yang mereka tinggalkan itu harus kita jaga bersama saya ingin memanggil salah seorang yang juga gatel ingin berkomentar yaitu Mas Harwip saya mau berkomentar sedikit saja soal tadi yang dikembangkan Pak Aswi kemungkinan untuk menyusun kembali Undang-Undang KKR dan ini yang sebetulnya menarik kalau kita mengacu pada Undang-Undang KKR sebelumnya sudah jelas itu Undang-Undang KKR ini dipakai sebagai substitusi dari Undang-Undang 26 2000 dimana memungkinkan disitu satu proses yudisial untuk satu mengatakanlah pengadilan kejahatan serius yang sudah dilakukan oleh IPT 65 5 tahun yang lalu tetapi dilakukan oleh masyarakat komunitas internasional masyarakat sipil internasional nah karena dia substitusi maka sebetulnya saya skeptis sangat skeptis bahwa Undang-Undang KKR pun kalau mengacu sepenuhnya pada 2004 itu yang sudah di di dihapus oleh Mahkamah Konstitusi harusnya sifatnya komplementer komplementer dari proses yudisial yang masih memungkinkan untuk kejahatan serius di masa lalu saya sorry saya tidak pernah mau memakai pelanggaran berat HAM masa lalu tapi kejahatan serius masa lalu tapi yang menariknya adalah Undang-Undang KKR ini dari sudut pandang tadi yang disampaikan oleh Pak Aswi mengutip apa yang dikemukakan Mahfud MD yang menarik adalah bahwa mereka selalu kayak saya amati selalu meng-refernya pada 6566 selalu referensinya disitu tadi ada dua kata kunci pertama rekonsiliasi harus diterima oleh pihak lawannya rekonsiliasi itu kan gitu kedua adalah diterima oleh internasional nah dalam kasus 6566 ini kan sudah terjadi IPT 65 adalah satu acceptance satu penerimaan tentang apa yang terjadi pada tahun 6566 itu satu jadi saya mau mendekankan kalaupun desakan itu harus di level undang-undang misalnya mau menghidupkan kembali KKR harus sampai pada level komplementer kita punya pengalaman yang baik sekali dengan merefer pada apa yang undang-undang yang dilakukan pada pengadilan di Timor Leste ketika itu di Timor Leste di dalam CAFR-nya itu ada yang namanya Serious Crime Unit yang memungkinkan apa yang diungkapkan di dalam Komisi Kebenaran dan penerimaan di Timor Leste itu memungkinkan untuk diadili secara pidana di dalam Serious Crime Unit mungkin kita tidak sampai ke sana tetapi paling tidak nah ini saya mau kasih ini poin kedua menurut saya tuntutan kita itu tidak sebaiknya tidak bersifat atau permintaan maaf karena permintaan maaf itu pertama-tama pasti akan membuat seperti kita tahu dan itu sudah terjadi dalam 5 sampai 10 tahun terakhir ini permintaan maaf akan membuat reaksi yang yang berkebalikan dari orang yang kita tahu semuanya orang-orang pihak-pihak yang tidak mengendaki pengungkapan kebenaran jadi kalau kita mau mengusulkan kepada negara satu itu menurut saya kuncinya ada di komite atau komisi pengungkapan kebenaran soal rekonsiliasi permintaan maaf dan lain sebagainya otomatis lah kita tahu semua pengalaman di banyak negara itu otomatis akan konsekuensi logis dari adanya pengungkapan kebenaran itu poin kedua poin ketiga mungkin ini yang terakhir KKR kita harus hati-hati untuk tidak mengenerasi KKR karena kan ada 7-8 kasus kejahatan serius di masa lalu buat status hukum dan macam-macam hal ini berbeda-beda nah saya mau masuk kenapa kita harus mengedepankan pengungkapan kebenaran ini terangkanya di dalam terangka menuntut negara tadi kita sudah cerita banyak tentang apa yang bisa kita lakukan di tingkat civil society menurut saya yang penting kalau kita konsentrasi pada fokus untuk menuntut pengungkapan kebenaran maka yang menarik dari 6566 adalah munculnya bukti-bukti fakta-fakta bahkan itu bisa dijadikan fakta-fakta baik berdasarkan riset kita tahulah banyak riset macam-macam yang pernah kita lakukan baik juga berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh IPT 65 dan yang lebih penting ini yang sangat menarik sebetulnya yang kita harus sebetulnya saya gak tahu kenapa saya sebagai koordinator dari IPT 65 di Indonesia merasa kita agak turun juga semangatnya untuk apa namanya bukan mengkapitalisasi tapi membuat keputusan IPT 65 yang belum pernah dilakukan di lain tempat dan kita tahu itu adalah bahwa 6566 itu bisa dibingkai di dalam kerangka hukum genosida nah kerangka hukum genosida ini menarik saya mau masuk ke problem yang dikemukakan oleh Pak Aswi di butir 7 itu genosida itu kan intinya adalah bahwa kejahatan yang dilakukan dalam kejahatan genosida itu bersumber pada niat jahat untuk menghancurkan sebagian atau seluruhnya satu kelompok ya satu kelompok dan dalam hal ini kita bisa disebut national based genocide atau political based genocide oke itu soal lain tetapi yang menarik adalah bahwa niat jahat untuk menghancurkan sebuah kelompok intensi lebih lanjutnya adalah membinasakan atau memusnahkan satu kelompok itu masih terjadi hingga saat ini kita tahu justru apa yang dilakukan oleh setelah simposium 6566 reaksi yang muncul adalah seperti apa yang terjadi di tahun 6566 bunuh PKI hancurkan komunis bakar segala macam 16-17 September tahun 2017 penyerangan terhadap LBH LBHI gedung LBHI itu adalah salah satu bukti fakta nyata bahwa niat untuk menghancurkan itu bukan hanya dalam bentuk omongan atau hasutan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok karis keras macam-macam tetapi sudah mewujud dalam bentuk persekusi tindakan fisik nah ini menarik karena kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus 78 kasus yang lain selain soal 6566 yang terjadi adalah bahwa kejahatan itu saya simpulkan aja secara ringkas bahwa kejahatan genusida itu masih terjadi sampai sekarang bentuknya stigma bahkan persekusi terhadap korban terhadap penyintas bahkan lebih dari korban dan penyintas jadi hegemoni tentang anti-komunis dan anti-PKI itu sebetulnya kita bisa balikan sebagai satu mens rea dalam bahasa hukumnya sebagai satu niat jahat yang memang terus diwariskan hingga saat ini nah kalau framing ini digunakan oleh pengungkapan kebenaran oleh komisi atau komiti pengungkapan kebenaran dan terutama pengungkapan kebenaran ini mestinya kemudian berujungnya kalau dia komplementer KKR ini harus berujung ke Komnas HAM gitu nah gitu jadi yang saya mau bilang bahwa kita kadang-kadang sering kelupa kehilangan bahwa ada sesuatu yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya kemajuan-kemajuan tetapi kita tidak bisa mengkapitalisir itu untuk melawan stigma dan persegi yang selama ini terjadi yang notabene-nya itu adalah satu niat jahat untuk menghancurkan satu kelompok seperti apa yang terjadi secara dasyat sekali pada kelompok yang lebih dari setengah juta orang di bantai kalau saya tidak menuntut minta maaf tapi menuntut pengakuan pengakuan pemerintah Jokowi ini kepada tindakan semenang-menang pemerintah Orbaidu itu kenapa kami yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa itu kok dicabut atau dirampas hak keluarga negara kami itu pemerintah harus mengungkapkan itu itu benar enggak secara hukum dan sebagainya soal minta maaf itu kan masalah soal kebenaran ini harus di perjelas dulu itu yang pokok pengungkapan kebenaran itulah yang itu Pak Tom bagaimana Pak Tom cukup enggak minta maaf saya jadi ingat apa yang pernah di ucapan oleh Pram enak amat tapi entah saya pengen lihat dulu apa itu benar-benar terhati apa tidak keberintah kalau hanya maaf-maaf halal 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 ya enggak ada gunanya tapi kalau sungguh-sungguh dari hati oke lah saya lihat dulu saya tidak bisa jawab sekarang ya kalau Mbak Iba kalau saya begini minta maaf itu betul-betul enggak ada buat saya enggak ada bawa-bawa penasar lah itu sih ya gitulah tapi akibat dari permintaan maaf itu apa misalnya ada usul supaya kami-kami ini boleh pulang ke Indonesia tanpa harus pakai visa lagi ya jadi kalau dulu kita pulang itu sebagai orang asing orang Belanda orang Perancis orang apa gitu dengan minta visa segala macam sekarang dengan permintaan maaf ini artinya itu dihapus kita sudah sebagai orang Indonesia bisa tinggal kapanpun berapa hari berapa lama pun jadi konkretnya tindakan ke depannya itu apa kalau cuma minta maaf ya sampe-sampe buji-bibir aja gitu tapi konsekuensinya bahwa kita diterima oleh masyarakat misalnya sebagai orang Indonesia dengan segala masyarakat hak-haknya dan lain sebagainya itu yang penting terima kasih saya juga ucapkan untuk semua saya pikir salah satu tujuan kita juga adalah untuk melihat bagaimana ini stigmatisasi tetap berlaku seperti bukan hanya minta maaf tapi bahwa stigmatisasi itu harus hilang partai sebetulnya PKI adalah partai yang sah dulunya kemudian soal komunis itu dianggap sebagai segala hal yang salah itu dianggap komunis dan sebagainya itu juga harus bisa hilang bagaimana kita bisa menghilangkan itu adalah perjuangan panjang terima kasih